Jajanan sehat, bukan kata orang, pastikan kata bebo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, selamat datang di acara PAMAS Panganaman untuk anak sekolah Bersama saya, Angel, Alivia, Keisha Mari bersama ceritakan jajanan aman untuk anak sekolah Kita semua tahu bahwa jajanan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan anak-anak Namun, tau gak teman-teman bahwa tidak semua jajanan yang kita konsumsi aman untuk kesehatan? Oleh karena itu, hari ini kita sangat beruntung mendapat kesempatan untuk belajar langsung dari para ahli Dari badan pemempat Surakarta Mengenai pentingnya keamanan pangan Khususnya pada jajanan anak sekolah Pemempat Surakarta Pemempat Surakarta Atau Oke, kita kelima kumsi lagi Pilih makanan yang aman Yang kecil Kelas-kelas kecil gimana Karena itu perasaan Dalam acara ini Badan Kom Surakarta menjelaskan 5 kunci keamanan Pangan untuk anak Pentingnya bagi kita semua untuk Memastikan jajanan yang dikomunikasi Anak-anak aman Dan bergizi Satu, kenali Pangan yang aman, ciri-ciri yang aman Bersih, segar Tidak rusak, tidak Tidak berbau aneh Dan berasal dari sumber yang terpercaya Dua, beli pangan yang aman Pilih tempat jual yang bersih Pilih penjual yang bersih dan sehat Hindari makanan yang sudah terbuka Tiga, baca label dengan sesama Tetanggal pada luar sah Pastikan makanan masih dalam masa berlaku Perhatikan komposisi Baca komposisi bahan Untuk mengetahui kandungan nutrisi dan zat tambahan Cari label halal Jika anda muslim Pastikan beruntung memiliki label halal Empat, jaga kebersihan Cuci tangan Cuci buah dan sayur Masak makanan dengan benar Terakhir, catat apa yang ditemui Laporkan jika menemukan makanan yang mencerigakan Jika menemukan makanan yang tidak layak Layak kompos Disini laporkan kepada buah yang terwenang Demikianlah sosialisasi kita pada hari ini Semoga ilmu yang telah kita paroleh Dapat bermanfaat bagi kita semua Mari kita jadikan pengetahuan ini Sebagai bekal untuk memilih jajanan yang sehat dan aman Sebelum kami tutup Mari kita ucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya kepada Badan POM Surakarta Yang telah menyeluruhkan acara ini Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan Dan selalu mengutamakan konsumsi makanan yang bergisi Sekian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa